Intro Diketahui terdapat X1 dan X2 yang merupakan akar-akar dari X2 dikurangi 2X ditambah A sama dengan 0 Kemudian diketahui juga terdapat barisan aritmetika yaitu 2X1, X2, dan X22 dikurangi 1 Yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Nah, langsung kita proses Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita akan coba mendefinisikan masing-masing dari X1 dan X2 Menggunakan konsep dari akar-akar persamaan kuadrat Ingat bahwa X1 ditambah X2 itu akan sama dengan apa? Negatif B per A Nah, untuk fungsinya yang berbentuk apa nih fungsi persamaan kuadratnya? FX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C Nah, jadi kalau ada fungsi seperti ini, maka kita bisa mencari X1 ditambah X2-nya atau akar-akarnya Yaitu negatif B per A Maka X1 ditambah X2 itu akan sama dengan Ya berarti negatif B Nah, oke kita definisikan dulu nih Kalau dari sini, ya berarti negatif B-nya Atau akan menjadi berapa nih B-nya? B-nya kan berarti di sini negatif 2 Berarti kalau negatif B akan menjadi berapa? Positif 2 ya Nah, maka 2 per A-nya kalau dilihat di sini adalah 1 Berarti 2 per 1, yaitu 2 Nah, kita sudah dapat X1 ditambah X2-nya sama dengan 2 Kemudian kalau kita cari nih yang lain nih X1 dikalikan dengan X2 Ingat, X1 dikalikan X2 itu akan sama dengan C per A gitu kan Nah, kalau kita lihat pada fungsi yang ini C-nya adalah A dan A-nya adalah 1 Berarti A per 1 gitu kan Atau sama dengan A Oke Nah, berdasarkan 2 hal ini yang kita ketahui dari akar-akarnya Kita bisa buat pernyataan baru nih Gimana pernyataannya? Kita buat X1 sama dengan berapa gitu kan Nah, karena di sini X1 ditambah X2 itu sama dengan 2 Maka, kakak akan coba ubah jadi X1 itu sama dengan 2 Dikurangi X2 gitu Nah, inilah pernyataan 1 Kemudian, pernyataan 2 kan diketahui bahwa X1 dikalikan dengan X2 itu akan sama dengan apa? A gitu Nah, kalau kita substitusikan nih X1 ke dalam fungsi yang ini Maka akan menjadi apa? Kedalam pernyataan yang ini Maka akan menjadi 2 dikurangi X2 gitu kan 2 dikurangi X2 Dikalikan dengan X2 sama dengan A Nah, maka akan menjadi 2 X2 Dikalikan dengan X2 Dikalikan dengan A Nah, selanjutnya Kakak akan coba geser X2-nya ke ruas kanan semuanya Atau kita jabarkan menjadi X2 kuadrat gitu kan Dikalikan dengan X2 Kemudian ditambah dengan A Itu akan sama dengan 0 Nah, menurut aturan dari fungsi kuadrat Bahwa kita bisa memfaktorkan nih Bentuk ini tuh menjadi apa? X dikurangi A gitu kan X dikurangi A Kuadrat sama dengan 0 Atau X dikurangi A Angkat pindah ke kanan jadi akar Sama dengan 0 gitu kan Atau X kita dapat kesimpulan itu sama dengan A Nah, ingat X di sini itu X2 ya Nah, oke Berarti kita udah dapet nih Bahwa X2-nya itu adalah A gitu Nah, selanjutnya kita akan coba Menggunakan konsep barisan aritmetika Pada Barisan yang diketahui di soal nih Ini barisan yang kakak kasih warna hijau Berarti ingat konsep beda itu adalah Suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya Maka akan menjadi X2 dikurangi dengan 2X1 Itu akan sama dengan X2 Kuadrat dikurangi 1 Kemudian Dikalikan Sorry, dikurangi dengan mana? Dikurangi dengan X2 Nah, kakak akan coba Rubah nih bentuknya Negatif X2 Kakak pindahkan ke ruas kiri Akan menjadi berapa? Positif X2 kan Ditambah X2 Berarti menjadi 2X2 dong Nah, kemudian dikurangi 2X1 Nah, sama dengan X2 Kuadrat Dikurangi 1 Nah, 2X2 dikalikan 2X2 dikurangi 2X1 Kita gunakan sempat distributif Keluar angka 2 Berarti menjadi X2 Dikurangi dengan X1 Nah, sama dengan X2 kuadrat Dikurangi 1 Oke X2 Tadi menurut penjelasan Pernyataan yang kita temukan adalah X2 itu sama dengan A Berarti kita subitu sini A gitu kan Kemudian diketahui juga bahwa Ada X1 nih X1 menurut pernyataan 1 Tadi ada 2X2 Atau 2 nanti dikurangi A Berarti 2 dikurangi dengan A Gitu Itu akan sama dengan X2 kuadrat X2 itu A Berarti menjadi A kuadrat Dikurangi dengan 1 Oke Berarti Negatif dikalikan 2 Berarti negatif 2 Negatif dikalikan A Positif 2 Berarti menjadi A ditambah A 2A Negatif 2 Nah, sama dengan A kuadrat Dikurangi 1 Atau akan menjadi 4A Dikurangi 4 Itu akan sama dengan A kuadrat Dikurangi 1 Kita jabarkan lagi Bahwa A kuadrat itu Akan sama dengan apa 4 Dipindahkan ke ruas kanan Berarti menjadi Negatif 3A Negatif 4 Pindahkan ke kanan Jadi positif Nah, ini Negatif 4A Berarti kan Sorry Hapus dulu Sebentar Nah, maka Ini akan menjadi Negatif 4A Setelah itu Setelah itu Gimana lagi nih Nah, setelah itu Kita tinggal Mencari nilai A nya Menggunakan konsep dari Pemfaktoran Atau konsep Faktor Dalam persamaan Kuadrat Oke, ini kan jadi A kuadrat Kemudian dikurangi Dengan 4A Setelah itu Negatif 4 Pindah ke kanan Berarti positif 3 gitu kan Nah, sama dengan 0 Oke, kalau kita Faktorkan Dapat nih A1 nya Itu sama dengan Berapa? Ya, 3 ya Kemudian A2 nya Itu akan Sama dengan 1 Nah, yang ditanyakan Disoalkan Ini ya X1 kuadrat Ditambah X2 kuadrat Ingat Kita menggunakan Sifat dari Atau bentuk Dari Akal-akal Persamaan kuadrat Bahwa X1 kuadrat Ditambah X2 kuadrat Itu Akan sama dengan Berapa? Nah, akan Sama dengan X1 Ditambah X2 Kemudian Dipangkatkan 2 Dikurangi 2 X1 X2 Nah, karena Disini A nya ada 2 Kita akan Coba Substitusikan A1 dulu Berarti Ingat nih X1 kuadrat Ditambah X2 kuadrat Atau X1 ditambah X2 itu Tadi akan Sama dengan Apa? X1 ditambah X2 Berarti Akan sama dengan 2 Dikurangi A Gitu kan Nah, dimana A nya itu adalah Ingat Bahwa X1 ditambah X2 Pada pernyataan 1 Itu tadi Sama dengan Apa? Sama dengan 2 ya Nih yang ini Sebentar Nah Itu tadi Akan sama dengan 2 Maka Kalau kita Definisikan Akan menjadi 2 kuadrat Gitu kan 2 kuadrat Kemudian Dikurangi dengan 2 kali kan X1 X2 X1 X2 nya itu Kan tadi Akan sama dengan A ya Nah, yang ini Maka Akan Menjadi apa nih 2 A A nya tadi kita Misalkan 3 Berarti 6 Nah, berarti 2 kuadrat 4 Dikurangi 6 Itu negatif 2 Nah, kita Udah dapat nih Jawaban pertama itu Negatif 2 Tapi kita belum Coba nih Dengan A nya Sama dengan 1 Kalau A nya Sama dengan 1 Berarti akan Menjadi berapa nih X1 tambah X2 kan tadi Masih 2 Berarti 2 kuadrat Dikurangi 2 Kali X1 X2 Dikurangi Berarti X1 X2 nya itu Sama dengan A 1 Nah, berarti 2 kuadrat 4 4 dikurangi 1 Tapi dikalikan 2 Gitu kan Ini belum dikali 2 Nah, berarti Dikurangi 2 Akan sama dengan 2 Oke, kesimpulan Akhirnya Kita dapat nih Bahwa Hasil dari X1 kuadrat Ditambah X2 kuadrat itu Sama dengan 2 Atau Negatif 2 Asil mikor Asil Yahya Pрать Asil Permja Terima kasih.